Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Yaitu untuk harganya, kenapa bisa lain-lain, ada yang mungkin harganya 2 juta, ada yang 2 juta 500, ada yang 3 juta 500, padahal ukurannya sama Nah, apa yang membandingkan atau yang membedakan kenapa harganya bisa berbeda-beda, kita disini akan menjelaskan kepada sahabat bambu semua Jadi nanti ketika ada sahabat bambu semua ditanya sama customer atau yang ingin pesan gasibo itu harganya seperti apa, itu metodenya seperti apa Nah, saksikan terus video ini sampai selesai agar bisa memahami masalah harga atau perbedaan selisih harga antara yang murah dengan yang mahal Oke, kita lanjut pada videonya Kita akan membahas masalah Yaitu untuk masalah harga sahabat bambu untuk ukuran 2x2 meter Di sini, YNS Bambu Krah berkali-kali lihat postingan teman-teman sahabat bambu semua yang ada di daerah Bekasi, ada yang di daerah Jakarta, ada yang di daerah Malang dan yang lain-lain Itu untuk rata-rata, untuk harga itu per meter, per meter persegi itu harganya kurang lebih ada yang mulai dari Rp500.000 sampai dengan Rp800.000 Nah, itu untuk harga per meternya Jadi kalau seandainya 2x2 itu adalah 4x500.000 atau dikali Rp800.000 Nah, itu perbedaannya apa nanti bisa dijelaskan satu persatu di sini Perbedaan antara kenapa ada harga yang Rp500.000 dengan Rp800.000 Jadi nanti bisa menjawab kepada customer, kepada pemesan Kalau seandainya untuk harga yang sekian atau yang murah itu metodenya pembuatannya seperti ini Jadi seperti itu Nah, perbandingan yang pertama itu masalah dinding Dinding gazebo itu motifnya Jadi di sini untuk dinding gazebo itu nanti teman-teman bisa melihat secara langsung Nah, contoh misal seperti ini Itu kalau gazebonya menggunakan kembang ujung yang seperti ini Otomatis ini akan lebih mahal Itu karena untuk pembelian untuk yang model kembang ujungnya saja Itu kita biasanya untuk 2x3 meter itu untuk harganya itu kisaran Rp150.000 Nah, kalau seandainya nanti gazebo ini menggunakan dinding dengan menggunakan anyaman bambu Secara otomatis harga akan lebih mahal Itu sangat berpengaruh sekali di harga Jadi kalau seandainya contoh misal kita menggunakan harga Rp2.000.000 Rp2.000.000 untuk ukuran 2x2 Nah, itu berarti kita tidak memerlukan ini Kita tidak menggunakan motif dengan yang kembang ujung ini Karena apa? Karena nanti kalau seandainya kita menggunakan ini secara otomatis Untuk model kita di bahan itu akan lebih banyak dan akan lebih tidak menguntungkan untuk kita Seperti itu Nah, untuk yang kedua itu atap pada atap atau ternit Nah, untuk ternit disini juga kita menggunakan kembang ujung atau tidak Nah, contohnya seperti ini Teman-teman bisa melihat secara langsung untuk motifnya Nah, ini seperti ini Terus kalau untuk yang polos seperti ini Nah, kalau seandainya ada anyaman bambunya Kita biasanya menggunakan angka kurang lebih 2x2 itu bisa sampai Rp3.000.000 atau bahkan Rp3.000.000 lebih Itu untuk dengan menggunakan atap yang anyaman bambu atau menggunakan ternitnya Tetapi kalau seandainya kita tidak menggunakan dinding anyaman bambu Kita juga tidak menggunakan ternit atau kita menggunakan polos Itu kita bisa berani untuk dengan menggunakan harga yang biasa Jadi, biasanya kan ada teman-teman atau dari customer atau pemesan Loh kok bisa hanya dengan 2 meter 2x2 itu kok harganya mahal sekali Nah, makanya disitu kita terangkan Kenapa bisa mahal? Ini yang perbedaannya Ini perbedaannya seperti ini Kita bisa menggunakan yang lebih murah dengan nomin yang kurang lebih Rp2.000.000 untuk 2x2 Tetapi dengan catatan tidak menggunakan dinding Tidak menggunakan ternit yang di atas Nah, teman-teman bisa melihat Terus nanti yang ketiga Motif dinding belakang Nah, teman-teman juga bisa melihat dulu ini contohnya Nah, ini adalah dinding belakang motifnya Jadi, kalau seandainya teman-teman atau pemesan Pengen menggunakan yang seperti ini Contoh otomatis Ini akan lebih mahal budgetnya atau pembiayanya Tetapi kalau untuk yang polos Otomatis pekerjaan kita akan mengurang Dan untuk nilai nominal harga Itu kita juga bisa lebih turun Nah, itu jadi ini perbedaannya Mulai yang pertama adalah dinding gasebonya Terus untuk yang kedua adalah atap atau peringatnya Kita menggunakan animan bambu atau tidak Yang ketiga motif dinding di belakangnya Terus yang keempat Itu bahan bambu yang digunakan Nah, untuk bahan bambu yang digunakan Contoh misal Ada bambu ketung Ada bambu legi Atau dengan menggunakan apus Ada juga bambu hitam Atau ulung Nah, ini sangat berpengaruh untuk pembuatan di gasebonya Kalau seandainya kita menggunakan harga yang 2 juta Dengan yang polos Dengan tidak menggunakan ternit Jadi polos saja seperti itu Terus kita juga tidak menggunakan dinding di belakangnya Dan untuk bahan bambunya kita menggunakan bambu yang biasa Atau bambu ulung Nah, itu otomatis kita akan menjangkut Atau bisa menjangkut untuk 2 juta Karena untuk sisi modalnya Biasanya kita Untuk pembelian materialnya Tidak sampai kurang lebih Ini Bocoran saja Dari NS Bambu Graf Itu untuk bahan Kita biasanya untuk Saung yang motif biasa Itu paling tidak Cuma 700 ribu Itu dengan catatan polos Seperti itu Dan itu Nanti untuk sisanya berarti untuk pekerja Nah, seperti itu kurang lebihnya Itu untuk kewawasan Kepada Sahabat bambu semua Teman-teman Sahabat bambu Itu yang kemarin menanyakan masalah Saung bambu itu harganya berapa Perbedaannya seperti apa Motifnya seperti apa Itu yang bisa Kami sampaikan disini Dan untuk yang terakhir disini Yaitu ada Atap Pulit Seng Ijuk Nah Ini yang terakhir adalah Nomor 5 Yaitu menggunakan Atap Atapnya ini Kita akan menggunakan Atap pelit Atau daunan yang seperti ini Atau atap Seng multiruf yang seperti ini Atau yang ijuk Seperti ini Nah, itu juga akan lain Pada harganya Jadi, kalau seandainya kita Menggunakan harga yang ini Kita biasanya menggunakan Yang pelit yang biasa Yang standar Itu kita bisa masih masuk Tapi kalau seandainya Contoh misal dengan harga 2 juta atau 2 juta 500 Konsumen minta Dengan menggunakan Seng Atau menggunakan gendeng Atau mungkin menggunakan Ijuk Itu tidak akan masuk Itu biasanya Kalau untuk ruang lingkup Yang seperti itu Itu biasanya Ukurannya akan lebih Besar Untuk harganya lebih besar Jadi, nominal harganya Biasanya Kalau untuk yang 2 x 2 itu Biasanya sampai 3 juta 500 Terus ada yang Sampai 4 juta Itu untuk yang Kualitas yang memang Betul-betul bagus Dan menggunakan Motif yang bagus juga Terus untuk Bambunya Biasanya menggunakan Bambu petung Terus untuk Motif dan modelnya Itu menyesuaikan juga Modelnya ada yang Seperti ini Ada yang seperti ini Terus untuk atapnya Juga modelnya Seperti ini Nah, itu Akan berpengaruh Pada harga itu sendiri Jadi, teman-teman Nanti bisa Menjawab kepada Customer Atau pemesan Yang ingin pesan Itu kurang lebih Jawabannya seperti ini Nah, jadi Perbedaannya ada Beberapa Bagian Ada satu Ada masalah dinding Atap Motif Atau bahan bambu Yang digunakan Terus ada Atap yang digunakan juga Itu Yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat Salam sukses Salam bambu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati